Yang pertama memperbanyak sholat Di samping sholat fardu kita bisa mengerjakan sholat krawatib 12 rakaat Yaitu seperti sholat qabliyah ba'diyah setelah sholat fardu Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam Maka karena amalan tersebut Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz Ataupun bisa dengan melakukan tilawah pada Pur'a Al-Quran Yang ketiga adalah infak dan sadaka Yang kita ketahui bahwasannya amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan Yaitu 700 kali lipat Semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita